Halo assalamualaikum selamat siang saudaraku selamat datang di channel Dunia Ikan saat ini kita akan coba melihat budidaya ikan patin yang dilakukan di daerah Cikarang, Bekasi bagaimana kondisinya kita akan coba bincang-bincang yuk dengan petani yang ada disini kita akan kenalan dengan petani yang ada disini Hai assalamualaikum Waalaikumsalam apa kabar Pak baik Pak Pak bisa dikenalin ke petanikan di seluruh Indonesia nih namanya siapa Pak saya Haryono Pak Pak Haryono ya dari pembudidaya ikan patin iya dari Cikarang timur Pak jadi kalau boleh tahu lokasi tempatnya di daerah mana Pak di Lelingir Lelingir ya desanya apa namanya Pak desa Cipayung Cipayung ya iya Kecamatan Cikarang timur sekarang timur ya Bapak budidaya ikan apa ini Pak ikan patin patin ya pakai kolam tanah ya Pak pakai kolam tanah ini kolam ukuran berapa ya Pak kira-kira kita ini 1500 1500 per kolamnya 1500 meter persegi nih ya iya kedalaman airnya berapa nih kedalaman air satu meter setengah satu meter setengah ya sumber airnya dari mana nih Pak sumber air kita dari irigasi ya Pak Haryono mulai usaha patin ini dari tahun berapa ya kita mulai usaha merintis di 2019 Pak oh 2019 ya boleh tahu Pak alasannya apa kemudian tertarik budidaya ikan patin ini gimana nih untuk kronologisnya kita usaha melakukan usaha yang tanpa harus kita yang menjalankan gitu oh gitu jadi bisa didelegasikan bisa memang baru sekarang masih masih apa bekerja apa gimana tuh tadinya pekerja terus kita spikulasi keluar terus wira usaha dengan nanam ikan patin oh gitu jadi alasannya dulu memang untuk bekerja ya udah untuk usaha ya untuk usaha terus kenapa yang dipilih ikan patin Pak untuk ikan patin sendiri Pak kita untuk panen tahun depan kita sudah bisa kita siapkan Pak jadi karena kita enggak kanibal ikan patin ini kita bisa tambah sulam Oh dah untuk kolam ukuran 1500 meter ya ini ditanam berapa biasanya Pak Oh saya mindain bibit nih Pak 50.000 ekor untuk satu kolam ini Iya Oh ini kolam tuh mengalir ya Pak mengalir keluar masuk keluar masuknya lewat mana tuh kita ada instalasi peralonnya Pak Oh jadi mengalir yang jelas ya ada air mengalir di kolam ini jadi ini 50.000 ekor 50.000 ekor cuman ini sudah sisanya nih kita oh air empat kali Oh sortir tuh maksudnya panen parsial ya panen parsial jadi masuk bibit ukuran berapa sih ukuran 78 milion 78 berarti dua in ya dua in harga berapa itu Pak biasanya harga 200 perak 200 perak ya rata-rata ya ambil bibitnya dimana Pak dari subang subang ya Oh jadi 50.000 misalkan modalnya 200 perak kira-kira 10 juta lah ya 10 juta Iya Iya terus awalnya nih bikin kolam gimana nih dulu sawah tuh gimana nih apa udah udah jadi nampak bekas galian lio keren pasir pemikian data Oh jadi galian lio ya kalau ini Pak siapa namanya nih Pak sugi ya sama peternak mati juga Oh iya ya jadi udah dari tahun 2019 ya terus cara peliharanya setelah bibit dua in tuh kemudian dikasih makan apa biasanya Pak dari dua in tebar itu Pak kita dua bulan awal pake pakan pabrikan pake pelet yang terapung ya Pak ya ya yang berapa min yang berapa ini nih dari pf1.000 sampai men lima Oh pf1.000-5 ya itu selama dua bulan dua bulan full full biasanya untuk yang puluh lima puluh ribu ini habis pakan pabriknya berapa dua karung kita biasanya per minggu itu tiga karung Oh per minggu tiga karung parsial dari umur dua minggu sampai satu bulan kan masih pf1.000 ya ya nanti yang pe polosnya 781 nya dua karung panggung berbidu gitu jadi ya namanya Wira Usaha Pak memenet supaya ngirit pakan yang penting ikan itu makan itu dua bulan full pakan pabrik itu ya pabrik Oh jadi set tapi enggak tahu kira-kira yang lima puluh ribu total pakan pabriknya berapa karung berapa ton kira-kira berapa tuh Oh untuk ada lima ton lima puluh ribu itu kita bikin dua ton dua ton aja pakan pabriknya dua ton ya Oh habis itu kemudian pakai pakan alternatif katering ya katering limbah katering itu ngordernya gimana caranya nih Pak kalau di wilayah Cikarang sendiri Pak kawasan industri Oh memanfaatkan limbah setempat nah jadi katering sama restoran kelihatan apa tuh perusahaan-perusahaan isinya apa itu nasi sama apa tuh sayur-sayur nasi sayur-sayuran sayur buah-buahan ya limanya ini kan ada waktu masa kalau kalau ada luar saya nggak papa ini tahan berapa lama tuh ini semakin tumbuh ini pelatung pelatungnya semakin bagus semakin ikan cepat besar Oh gitu jadi dimakannya terus makan dua bulan pakai pakan pabrik kemudian dilanjut dengan pakan alternatif ini ya sampai umur berapa bulan tuh sampai lima bulan lima bulan 7 bulan totalnya sortir awal jadi panen apa yang yang pertama lah ya panen pertama ya partawak namanya sebagian ya jadi lima bulan sudah bisa panen pertama dari tujuh bulan Pak dari bulan lima bulan akan ini ah dua bulan pakan pelan lima bulan pakan ini sepanin sano parsial persial biasanya dari Rp50.000 panen parsial pertama dapat berapa ton biasanya kalau dari Rp50.000 bisa tujuh belas kental awal-awal ya biasanya ikan banyak itu yang besar yang rakus ya ya gitu oh yang lainnya enggak ukurannya berapa tuh yang tujuh bulan nggak dipanen tuh ada sekilo dua bagaimana iya lima on satu lima on paling gede paling gede satu kilo satu kilo paling gede oh dipanen dalam kondisi mati ya hidup oh hidup dibawa hidup ada yang dibawa hidup ada yang dibawa mati ada oh gitu ya jadi selama ini pemasarannya kemana aja katanya Pak Hadeno kalau pembuangan dari sini Pak tenggolak ke Muara Baru ke Muara Angke gitu oh itu yang panen mati ya panen mati oh biasanya rata-rata harga lagi terbaik berapa terjelek berapa tuh kita dari harga Rp12.000 sampai sekarang jadi Rp14.500 Pak oh Rp14.500 ya iya 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 lah selama berarti tahun berarti sudah hampir lima tahun ya Pak ternak ini ya kira-kira apa Pak kendala yang sering dihadapi jadi ternak patin ini oh kita kendalanya untuk pakan sendiri Pak oh pakan di dua bulan pertama di pakan kita dulu enggak komersil sekarang komersil untuk limbah cateringnya ini jadi mesti beli ya dibeli kalau dulu nggak dulu kita malah dibayar Oh harus membeli ada pedagangnya ya Oh iya iya jadi minimal kirim pakan alternatif sini berapa banyak tuh untuk satu kolam kita satu minggu satu satu mobil satu mobil itu satu mobil nanti dipakai untuk seminggu itu satu minggu jadi sampai busuk juga nggak apa-apa nggak apa-apa Oh jadi di seperti ini ya ya ditutup aja ya ditutup aja Oh sayuran apa segala oke lah ya iya nggak usah campur-campur sama dedak enggak itu sama punya Bapak sama coba yang sana tuh Hai yang ngajari begini siapa Pak ternak begini Pak Oh karena mengatasin limbah di Bekasi Pak Oh jadi pemanfaatan di bayaran limbah Oh ya ini udah berapa hari nih bagi ini ini udah hampir satu minggu Oh gitu jadi makin lama makin bagus ya makin lama makin bagus uh tuh ini sama Rp50.000 ini kita tebar sudah parsial udah tambah sulam di bawah tambah sulam tapi kita kapasitasnya adalah Rp50.000 kalau Rp15.000 ya Iya Rp15.000 pernah dihitung nggak Pak dari satu kolam ini yang dari tanaman Rp50.000 total panennya bisa berapa ton tuh Oh kita biasanya panen tiga kali Pak ya Oh dari tujuh bulan ke sembilan bulan harus ke satu tahun Oh ya habis satu tahun habis satu tahun habis total tuh dapat berapa ton tuh dari Oh biasanya bisa dapat lima ton nontonan nonton ya satu satu nih satu tahun nonton lah ya pokoknya cuma panennya tiga kali tiga kali nggak bisa rata soalnya ya rata Oh banyak iya iya ada masa-masa panen raya segala gitu Pak panen raya biasanya karena kita perantau Pak jadi Oh setiap mau lebaran kita sortir Oh gitu lah memang ini kalau nanti sudah dipanen dan total tuh nggak dikeringin kolam ini Pak enggak Pak kita nggak pernah kirim nggak pernah kering Oh kenapa susah bagaimana kalau ini kan kita dalam luas ya perlu biaya biaya dan nanti kalau nanam lagi udah ditanam aja langsung lebih baru orang-orang yang masih ada sisanya bagaimana nanti jadi kita ini Pak pendedoran ada tempatnya sendiri ah nanti kita umur dua bulan itu baru kita pindah ke sini Oh jadi di sini pokoknya hanya untuk makan limba aja ya makan toiletnya nggak di sini nggak di sini Oh ada pendedoran ya kalau yang dua bulan berarti sekitar ukuran berapa udah segini-gini tiga jari dua jari tiga jari lah Oh tiga jari di kolam mana biasanya Pak di jauh dari sini dekat rumah sih nggak ada kolam terpal ya enggak enggak tanah juga Oh kalau dia kapasitasnya kecil jadi kalau bibit kita pindah sterilin mbak kita airnya kita kuras ya ya baru kita melakukan apa pemeliharaan tanahnya ya baru kita tebar bibit lagi ya padahal ini limbah catering tuh limbah-limbah yang bergisi ya sekarang dihitung berapa per kiloan bagaimana pakai ini kalau ini kisah ritan rita sih Pak Oh jadi satu truk gitu ya satu mobil pickup gitu Oh ya ya jadi kendalanya apa Pak kalau selamanya ternak begini nih ya kita untuk karena dimakan aja sekarang komoditas komoditas sudah banyak Pak jadi lebih rebutan nih pakai termasuk limbahnya Iya Oh rebutan ya ada yang sudah pernah nyoba full pakan pabrik nggak Pak full pakan pabrik kita belum mampu nggak ketemu juga kali ya nggak ketemu juga harganya gitu ya oh kalau ketemu mau Pak pakai pakan pabrik boleh jadi nggak usah-usah pakai limbah Iya betul-betul ya 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 ini teman-teman nih jadi ada budidaya ikan patin di daerah Cikarang Bekasi ya yang memanfaatkan limbah catering yang ada di industri di sini tapi masih menggunakan pakan pabrik di umur dua bulan pertama ya Pak Riono ya 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 Pak Riono makasih ya obrolannya ya semoga bermanfaat bagi petani ikan di situl Indonesia yang menyaksikan YouTube ini Amin Mas makasih namanya tadi saya masuk ya semoga bermanfaat nih bagi petani ikan yang menyaksikan YouTube ini itu laporan saya dari Cikarang Bekasi tentang budidaya ikan patin yang menggunakan kolam tanah dan menggunakan pakan alternatif ini semoga bermanfaat dan menginspirasi jangan lupa subscribe like share dan komen sampai jumpa dengan video berikutnya